Kami keluarga besar dari Ansor dan juga dari NU Sekali lagi mengucapkan Selamat Natal Rayakan Natal sebagaimana kami merayakan Idul Fitri Bersukaan citalah, salam danan Jadi tidak ada yang salah dalam ucapan Selamat Natal Tidak ada yang salah dalam ucapan Selamat Natal Tidak ada yang salah dalam ucapan Selamat Natal Bapak, Ibu, semua umat gereja Anggil Sabah Sekali lagi, marilah jalin silatu rohim ini selamanya Terima kasih Romo semuanya Selamat malam, rayakan Natal dengan suka cita Terima kasih Saya ingin bertanya sama Anto Boleh gak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh gak kita menyakiti mereka? Boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan Apabila ada teman kita Minum homer atau menang judi lah Teman kita menang judi Boleh gak kita selamatin? Selamat ya pak Semoga hartanya berkah bisa naik haji Boleh gak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu Maksiat Sekarang pertanyaan saya Mana yang lebih parah di sisi Allah Maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah Ayat 82 Lalu Allah mengatakan juga Laqad al-kafar al-lazina qalu inna allaha thalithu thalatha Ayat Al-Ma'idah 82 83 Telah kufur Orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih Allah itu Nabi Isa Dan Nabi Isa itu Allah Dan telah kufur Yang mengatakan ideologi trinitas Bukan kita yang mengatakan Ini firman Allah loh Allah yang mengatakan Kufur Nah Oleh karena itu hadirin Yang dirahmati oleh Allah SWT Sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan Ucapan selamat Bagi orang yang melakukan kemaksiatan Apalagi orang yang merayakan Kekufuran Iya pak gak sih logikanya itu Kalau kita membolehkan Mengucapkan selamat Kepada mereka Maka kita juga harus membolehkan Mengucapkan selamat kepada Orang-orang yang minum komer Orang-orang yang berjudi Orang-orang yang korupsi Orang-orang yang berzina Karena Kalau itu boleh Ini juga boleh Yang stadium 4 aja boleh Apalagi yang stadium 2 Atau stadium 3 Orang yang mengatakan Bolehnya mengucapkan selamat natal Selalu berdalil Dengan toleransi Akhlakul karima Pertanyaan saya Mana yang lebih paham Toleransi dan akhlak Kita atau Rasulullah SAW Kita atau Rasulullah SAW Rasulullah Kalau ini benar-benar Mengatas nama Toleransi dan akhlak Kenapa Nabi tidak ucapkan Ini berarti bukan toleransi Ini akidah Hadirin sekalian Kan yang paling paham Toleransi Rasulullah Yang paling paham Akhlak Rasulullah Yang paling baik itu Rasulullah Dan sebaliknya Kalau kita katakan Bahwa mengucapkan selamat natal Itu boleh atas nama Toleransi Maka secara tidak Langsung kita katakan Nabi gak ngerti toleransi Nabi kurang berakhlak Dan itu lebih fatal lagi Oleh karena itu Hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT Saya agak bingung Kenapa banyak umat Islam Kok kayaknya ribet sekali Nyari fatwa sana Nyari fatwa sini Ini kan bukan masalah kontemporer Ini masalah klasik Sudah ada zaman Nabi Sudah ada zaman Abu Bakar Sudah ada zaman Umar Sudah ada zaman Uthman Sudah ada zaman Ali Sudah ada zaman Imam Syafi Dan seterusnya Simple saja Cek mereka yang lebih paham Islam Mereka lebih paham akhlak Mereka lebih paham Tentang toleransi Kalau memang mereka ucapkan Kita ucapkan Kita ucapkan Tapi ternyata tidak Oleh karena itu Tetap jaga toleransi Tetap jaga keamanan Kita tidak ingin Islam Terkesan Tidak toleransi Atau merusak Kenyamanan orang lain Tapi toleransi ada batasnya Dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah SAW Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih.